Neos potong dulu ya, tadi sempat juga promosi itu kayaknya organisasi bantuan hukumnya Sekarang Bang Agustin Regal, nah ini bagaimana sejauh mana Anda optimis atau mungkin pesimis dengan lahirnya sistem peradilan pidana anak ini Terima kasih Pak John Jadi pada prinsipnya kita juga penegak hukum, kita juga menghormati hukum yang ada termasuk undang-undang sistem peradilan anak ini Cuman sedikit saya mau sampaikan Ini case per case Seorang ibu itu di rumah dari anaknya kecil dia mungkin sudah menyampaikan sesuatu bahwa andai kata, contoh yang namanya pisau itu kalau ditusukkan mengakibatkan luka Jadi anak yang katanya berumur di bawah 12 tahun seperti dalam undang-undang ini tidak dikenakan sanksi itu saya menganggap seperti diskriminasi Seorang pelaku anak seolah-olah dilundungi oleh undang-undang itu Padahal dia tahu, dia tahu dari rumah saja dia tahu dapat bimbingan dari orang tua Contohnya pisau tadi, pisau itu kalau dihujam itu akan melukai Dalam kasus seperti yang disampaikan Bapak dari Bapak tadi ya Pak Soeharto ya Itu mungkin medianya, mungkin medianya yang beda ya, bukan sejam ya Tapi jelas, jelas anak itu tahu Kalau yang namanya batang kayu atau tali itu dijeratkan leher Itu mengakibatkan cedera minimal Tapi hanya kalau undang-undang ini Mereka punya kesempatan Punya kesempatan, itu dalam kata kurip seolah-olah ya Seolah-olah undang-undang itu melindungi kejahatannya Tapi kita juga penegak hukum, kita menghormati itu undang-undang Cuman, maksud kita disini Mungkin bagi penegak hukum yang lain ya Itu disamping memang betul Dia menggunakan normatif hukumnya Juga dia harus juga pakai hati nurani Rohnya hukum itu dibuat untuk keadilan Keadilan itu bukan cuma untuk pelaku Juga dari sisi korban Faktanya sistem peradilan anak ini Yang kita lihat ya Itu tidak menampung aspirasi pada posisi korban Jadi mungkin untuk sementara ini Jadi kita melihatnya pesimis Pak John Baik silahkan Bang Ibrahim, kayaknya sudah panas Itu seperti apa Anda menanggapi Sepertinya hampir 80% itu mempersoalkan Anda Sebenarnya dalam sistem peradilan pidana anak Ini saya bukan satu sisi mendukung Undang-undang ya Memang undang-undang ini ada kelemahannya Pak Di dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak Itu korban tidak diakomodir Banyak kita contoh Anang yang korban pencabulan Itu sebelum undang-undang ini berlaku Susah untuk mencari akses hak atau kesehatannya Dan itu para korban dan pelaku itu tidak pernah untuk dipertemukan Nah sekarang di undang-undang sistem peradilan Terima kasih sudah menonton